Intro Mana dalil yang menguatkan hal ini? Kisah Hatib bin Abi Barta'ah Ya Salah sarang sahabat Yang ikut perang badar Ikut perang dia Perang badar Perang badar itu terjadi pada tahun Dua Hijriah Hatib bin Abi Barta'ah Dia ikut Bukan sebagai komandan perang Bukan pasukan inti Dia hanyalah Pasukan perang biasa Bukan panglima Bukan komandan Bukan orang yang memiliki pengaruh Pada perang itu Ya Anggota perang saja pasukan Makanya kalau kita lihat sejarah Ya Itu tidak disebutkan nama Hatib bin Abi Barta'ah Dalam perang badar Karena memang bukan memiliki posisi yang penting Tapi lihat Hanya sekedar pasukan biasa Keutamanya luar biasa Ya Nah pernah Hatib bin Abi Barta'ah Seiring berjalannya waktu Pada tahun Delapan Hijriah Berarti enam tahun kemudian Setelah perang badar Delapan Hijriah Dia melakukan suatu dosa Dosa yang dia lakukan ini adalah Dia mengirim surat Kepada kerabat-kerabatnya di Mekah Membocorkan rahasia Nabi SAW Bahwa Nabi akan memerangi mereka Di perang namanya Fatuh Mekah Jelas apa yang dilakukan oleh hatib bin Abi Barta'ah ini adalah Sikap yang berbahaya Karena nanti musuh akan mengetahui Rencana Nabi SAW Iya Akibatnya nanti orang-orang Mekah Yang akan diperangi oleh Rasulullah Melakukan persiapan Sedangkan Nabi SAW Menginginkan untuk Pemperangan secara tiba-tiba Iya Makanya Ketika Hatib bin Abi Barta'ah ini Mengirim surat Melalui Seorang wanita Kurirnya perempuan Dibawa oleh wanita ini Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW Akan kejadian Dan apa yang dilakukan oleh hatib bin Abi Barta'ah Maka Nabi SAW Segera mengutus Ali bin Abi Talib Untuk mengejar wanita tersebut Yang membawa sepucuk surat Dari hatib bin Abi Barta'ah Ali bin Abi Barta'ah Yang menceritakan Ba'atana Rasulullah SAW Ana wa Zubair wa Al-Mikdad Rasulullah SAW Menugaskan saya Kemudian Zubair Dan Miqdad Tiga orang Kata Nabi SAW Pergilah kalian Nama tempat Disana ada seorang wanita Yang membawa sepucuk surat Rebutlah surat itu darinya Segera Ali bin Abi Talib Dengan dua temannya ini Berangkat Mengendari kuda Karena kuda itu cepat Untuk mengejar itu Pakainya kuda Ya Dan disana betul Kami menjumpai seorang wanita Kami bilang kepadanya Keluarkan surat yang kamu bawa Si wanita ini Pura-pura Surat apa? Ya awalnya dia menyembunyikan Merahasiakannya Aku gak bawa surat Tapi kemudian Dikasih ultimatum Sama Ali bin Abi Talib Keluarkan surat tersebut Atau kalau tidak Kami akan melucuti Pakaianmu Ya Kami akan Melanjangimu Dengan terpaksa Wah gak mau dia Akhirnya dia keluarkan Surat itu Dari Balik Sanggul Rambutnya Jadi betul-betul Disembunyikan itu surat Setelah Dijambil Dibawa Gak kemudian dibuka Kan misinya Cuma ngambil surat Amanahnya para sahabat Dibawa surat itu Kepada Rasulullah S.A.W Setelah diberikan Ternyata Tertulis Min hatib bin Abi Balta'ah Ila nasin minal musyrikin Min ahli makkah Yukbiru khambi ba'ad Di amri Rasulullah S.A.W Ini dia Dari Hatib bin Abi Balta'ah Untuk Kaum kafir Quraish Yang ada di Mekah Disitu dikabarkan Datang berita Urusan Rasulullah S.A.W Iya Maka nabi bertanya Kepada hatib Ya hatib Mahada Wahi hatib Apa ini Ada apa ini Iya Hatib mengaku ini Sebuah kesalahan Dosa ini Kemudian hatib bin Abi Balta'ah Berkata La ta'jan alaiya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Jangan kau tergesa-gesa Marah kepada saya Ini kuntu imra'an Musaqan Musaqan Fi Quraish Jangan tergesa-gesa Marah kepada saya Ya Rasulullah Sebenarnya saya dulu Pernah akrab Dengan orang-orang kafir Quraish Mekah Iya Jadi Hatib bin Abi Balta'ah Ini sekutunya Kom kafir Quraish Tapi dia bukan orang Quraish Sekutunya saja Terus kata Hatib bin Abi Balta'ah Saya dulu Pernah turut Hijrah Bersama engkau Meninggalkan keluarga saya Di kota Mekah Jadi dia hijrah sendiri Keluarganya ditinggalkan Siapa yang merawat Mereka Kerabat mereka Yang ada di Mekah itu Ketika kerabat mereka Sudah tidak ada lagi Maka saya ingin Ada jaminan dari mereka Untuk melindungi keluarga saya Jadi tujuannya Supaya keluarganya Di Mekah Dapat pelindungan Ini Rasulullah Mau menyerang Tolong dong keluarga saya Diselamatkan Wajar kan Karena kecintaan Kepada keluarga Tentunya Ya Rasulullah Saya lakukan ini Mengirim surat Bukan karena kafir Atau murtad Bukan karena ingin kafir Atau murtad Dari agama saya Bukan pula Karena saya Ridha Dengan kekafiran Setelah saya masuk Islam Itu penjelasan Dari hati Nabi Balta'ah Kemudian Setelah dijelaskan Apa kata Nabi SAW Sadaq Sadaq Kamu benar Wahai hati Ya Manusiawi Iya Ingin melindungi keluarga Ketika tahu Dia berada di daerah Yang akan didatangi Terjadi berkecamuk perang Tidak 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 Tidak